Intro Asnawi Mangkualam kembali mendapat menit bermain membela Port Afci pada pekan ke-18 Liga Thailand di Stadion PAT Bangkok Sabtu 24 Februari malam. Bank Timnas Indonesia itu lagi-lagi menjadi pemain pengganti di Port Afci setelah bergabung dengan klub papan atas negeri gajah putih tersebut pada awal tahun ini atau pada awal putaran kedua Liga Thailand. Kali ini, dalam laga melawan terat, pelatih Ransan Viva Chai Chok memasang Asnawi pada menit akhir menjadi pemain pengganti dari pemain tengah waracit Kanit Sri Bumpan. Namun sejatinya mantan pemain PSM Makassar tersebut tetap menempati posisi bermain biasanya yakni di area kanan. Asnawi masuk bersamaan dengan fullback kanan Subhanan Burerat yang juga ditarik keluar digantikan gelandang tanah Boon Kesarat. Sebelum Asnawi bermain, Port sudah unggul 1-0 sejak menit ke-19 berkat gol gelandang Patompol Caron Ratanapirom. Ini merupakan kali ketiga Asnawi bermain. Sebelumnya pemain yang sempat merasakan kompetisi Liga Korea Selatan tersebut bermain pada menit akhir saat Port Afci mengalahkan Muangton United. Serta merumput sejak pertengahan babak kedua ketika membela skuad berjuluk Port Lion menghadapi pracuap yang berakhir dengan hasil imbang. Kemenangan atas terat membuat Port Afci kini menempati peringkat kedua dengan 39 poin atau tertinggal 3 poin dari pemimpin klasemen Buriram United. Port juga hanya unggul 1 poin dari Bangkok United yang menempati peringkat ketiga. Sehingga rawan tergusur dari posisi runner-up terlebih Bangkok United memiliki dua laga sisa. Port akan kembali bermain pada pekan ke-20 Liga Thailand akhir pekan mendatang menghadapi klub papan tengah Konkan United. Terima kasih telah menonton!